Masyarakat kota Solo memadati sepanjang Jalan Selamat Riyadi untuk menyaksikan parade Solo Batik Karnival atau SPC pada Kamis 7 Juli 2022. Warga yang antusias tidak mau kelewatan Solo Batik Karnival hingga rela duduk dan berdesak-desakan di pinggir jalan. Diketahui acara itu juga dihadiri oleh 15 putri Indonesia yang menaiki kereta kencana yang telah dihias dan tampak menawan. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Kamis 7 Juli 2022, tampak warga berjubel di sepanjang pinggiran jalan Selamat Riyadi Solo. Diketahui beberapa di antaranya turut mengejek anak kecil menyaksikan acara yang menjadi rentetan dalam Trade Investment and Industry Working Group atau TIIYG G20 itu. Satu di antara warga yakni Wahyu mengatakan dia mengajak istri dan juga seorang anaknya. Wahyu mengaku sudah bersiap di lokasi untuk menyaksikan Solo Batik Karnival sejak sekirap pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan demi menyaksikan parade tersebut, sepulang kerja dia rela langsung menjemput istri dan anaknya di rumah lalu ke lokasi acara. Para warga menyaksikan parade SBC tersebut tepatnya di dekat Simpang 3, Stadion Sriwedari. Wahyu mengatakan acara seperti Solo Batik Karnival bagus, apalagi bisa membantu anak-anak mengenal budaya Solo. Dikatakan olehnya, acara semacam ini sangat dirindukan oleh masyarakat, apalagi bisa membantu anak-anak kecil mengenal budaya Solo. Sebagai informasi, parade Solo Batik Karnival tersebut merupakan satu di antara rangkaian acara kira budaya G20. Selain itu, acara tersebut juga diikuti delegasi dari anggota TIIYG G20. Sejumlah personil gabungan pun juga telah bersiap di sejumlah titik dari kawasan Stadion Manahan hingga Balai Kota Solo. Sejumlah personil gabungan pun juga telah bersiap di sejumlah titik dari kawasan Stadion Manahan hingga Balai Kota Solo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!